Subscribe Youtube channel Oficial iNews dan nyalakan lonceng. Kita wali informasi malam hari ini dari situasi Taman Pemakaman Umum Tegal Alur Jakarta yang kondusif pasca terjadi aksi paksa masuk dari warga yang ingin berziarah. 178 personil gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP dikerahkan guna menjaga keamanan di TPU itu. Pasca kerjuan saat warga memaksa masuk berziarah di TPU Tegal Alur, Kalideris, Jakarta Barat, Jumat pagi, situasi di TPU ini berangsur kondusif. Tidak ada lagi warga yang memaksa masuk ke dalam TPU. Aparat keamanan memastikan tidak ada kerusakan saat terjadi aksi ricu tersebut. Meski demikian, 178 personil gabungan TNI, Polri, Satpol PP diterjunkan guna menjaga keamanan di TPU ini. Terlebih ada 10 pintu akses menuju TPU Tegal Alur. Bahwa masyarakat mencoba menerobos itu, sebetulnya sudah kami himbau untuk melakukan doa ataupun mengirimkan doa-doa kepada para leluhurnya ataupun kepada sesepuhnya yang sudah meninggal dunia. Tetapi masyarakat menghendaki bahwa ada keyakinan bahwa ingin langsung berdoa di makam tersebut. Di satu sisi TNI, Polri, dan instansi terkait, sementara tidak ada kerusakan dan sekarang situasi sudah kondusif. Sebelumnya sempat terjadi kericuan saat peziarah yang berusaha masuk ke Raya Permakaman Tegal Alur Jakarta Barat diadang petugas. Warga yang izin ziarah kesal dan meluapkan kekesalannya dihadapan petugas. Aksi saling dorong dan menubrak pintu kerbang oleh peziarah pun tak terhindarkan. Kala jumlah, petugas akhirnya terpaksa membiarkan peziarah masuk ke Raya Permakaman. Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta menyuruhkan larangan berziarah di masa libur lebaran 13 Mei sampai 17 Mei 2021 untuk mencegah kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan.